Intro Hai Assalamualaikum Jadi di video kali ini kita bakal Q&A Yang ngobrol-ngobrol santuy Kemarin aku udah bikin Q&A di Instagram Dan lumayan banyak juga Yang ngasih pertanyaan Aku udah pilihin beberapa pertanyaannya Kita bakal langsung jawab satu persatu Sambil aku ngemil ya Kalian juga bisa sambil ngemil Sambil makan ya Kita sama-sama ngobrol aja gitu Aku buka dulu Oke Pertanyaan pertama Kakak sekarang umurnya berapa? Jadi aku tuh kelahiran tahun 2002 Dan sekarang aku umurnya 19 tahun Buat yang masih nanyain umur Aku udah jawab disini Goals 2021 dari tahun-tahun sebelumnya Yang belum kesampean sampai sekarang Apa ya? Punya duit banyak sih Sebenernya duit punya Tapi belum yang banyak Sampai berpuluh-puluh juta gitu Terus juga Apa ya? Goals dari tahun-tahun sebelumnya Aku pengen gemuk Pengen gemuk sama pengen tinggi Itu sih Yang belum kesampean sampai sekarang Pernah gak pengen buat konten Tapi selalu ada aja masalah Dan harus diundur? Kalau pernah Karena apa? Pernah dan sering sih kayaknya Gak jadi bikin konten Gara-gara cuaca Kadang kalau cuacanya mendung Aku gak bisa record video di luar gitu Karena aku kan kadang record Pakai cahaya matahari gitu kan Jadi kalau misalkan mendung Ya tertunda gitu videonya Terus juga Kalau hujan Aku juga gak bisa record Dan aku tunda Karena pasti berisik banget Suara hujannya Pernah juga Gara-gara Rumah aku berisik Ya itu aja sih masalahnya sebenernya Gak ada masalah-masalah lain Lebih suka tidur pake guling Atau pake selimut Tim guling atau tim selimut Aku sudah jelas Tidak suka sama selimut ya Aku gak tau kenapa ya Risi banget pake selimut Jadi aku tim guling Kalau tidur harus ada yang dipeluk gitu Kalau misalkan dingin ya Aku pakenya pake kos kaki Gak mau pake selimut sih Jadi aku gak suka selimut Tapi kalau selimut yang rasa keju itu Aku suka Next Kalau ngedit foto Pake aplikasi apa Tips Agar foto gak pecah-pecah Kualitasnya Hmm Aku kalau ngedit pake Lightroom Sama VSCO Kalau biar gak pecah-pecah Saran aku Jangan ngedit di berbagai aplikasi gitu loh Ngerti gak? Jadi Jangan pake banyak aplikasi buat ngedit Karena semakin sering Kalian edit di aplikasi lain Foto kalian bisa semakin pecah Kualitasnya jadi jelek Jadi saran aku Kalau mau ngedit ya Pake dua aplikasi aja minimal Kayak VSCO atau Lightroom Aku juga biasa ngedit Pake dua aplikasi itu doang Dan foto aku gak pecah-pecah sih Malah jadi estetik Next Kenapa kakak memutuskan untuk nge-youtube Daripada kerja yang lain Sebenernya aku tuh awal nge-youtube tuh iseng doang Karena ngisi waktu luang Karena waktu itu aku belum punya kerjaan gitu kan Terus aku gak punya KTP juga Kalau mau ngelamar kerja Jadi ya Aku nge-youtube Terus gak nyangka bakal banyak yang suka Dan aku sekarang jadi Udah nyaman gitu loh Sama kerjaan aku sekarang Jadi aku ngerasa gak perlu kerja yang lain Tapi kalaupun emang pengen kerja ya Aku bakal tetep lanjut nge-youtube sih Karena kayak udah jadi hobi gitu loh Enak banget Aku jadi nyaman gitu Terus juga aku tuh kurang suka kerja Terikat sama orang gitu Ngerti gak sih? Kerja sama orang Kalau nge-youtube kan ya Bebas gitu Terserah kita aja Kita mau upload video kapan Mau bikin video kapan Kayak lebih santai aja gitu kerjanya Cocok juga kalau misalkan Kalian lagi sekolah gitu kan Bisa sambilan nge-youtube juga Next Gimana caranya tetap tegar Kalau dihujat orang Sebenernya setiap orang tuh Gak bisa disamaratakan juga sih Kalau aku sih caranya ya Biar tetap tegar Sebenernya agak susah juga ya Karena kita kalau dihujat orang tuh Pasti rasanya kayak Aduh sakit hati gitu kan Iya gak sih? Tapi kalian tuh jangan tunjukin Kalau kalian tuh sakit hati Meskipun kalian sakit hati Jangan ditunjukin perasaan itu Jadi kayak bersikap cuek aja Karena Kalau orang-orang yang suka Komentar-komentar jelek Tentang kita Dia kalau diopenin Makin seneng Jadi Gak usah diopenin Gak usah diladenin gitu loh Ya meskipun kita sakit hati kan Tapi ya Yaudah biarin aja gitu Gak usah dimasukin ke hati Karena itu gak penting sama sekali Apalagi kalau dia Sampai ngehujat Fisik Aku juga ngerti Pasti Rasanya tuh kayak Nyesek banget Ya gak sih? Tapi yaudah Diamin aja Atau juga dia yang dapet dosa gitu kan Ntar juga dia capek sendiri loh Serius Aku juga pernah kayak gitu Kayak berulang kali Ngehujat gitu kan Yaudah aku biarin-biarin aja Lama-lama capek sendiri Jadi yaudah Biarin aja Bersikap cuek sih Itu penting banget Next Kalau Yuli di masa sekolah Paling fasih Di pelajaran apa? Aku lumayan sih Di bahasa Inggris Terus Aku paling suka Dan paling Gampang ngerti Di pelajaran yang berkaitan Sama komputer-komputer gitu Kalau di SMP tuh Namanya TIK Kalau di SMA Kayaknya gak ada deh Aku lupa ada apa gak di SMA Tapi aku paling Paling ngerti Dan paling suka banget Belajar itu Tentang komputer gitu Next Terakhir kali ngompol Aduh Ini pertanyaannya Boleh juga ya Kapan ya? Oh Terakhir kali aku ngompol Pas aku kelas 1 SMP Itu tuh Aku bukannya setiap hari ngompol gitu Bukan Kayak Tiba-tiba ngompol Gak tau kenapa Dan terakhir kali Itu pas Kelas 1 SMP Next Kak tolong share tips Dan cara meningkatkan Kualitas kamera HP Kayaknya kualitas kamera HP Itu gak bisa ditingkatin sih Cuman ya Kalau misalkan kalian pengen Menghasilkan gambar yang bagus Gitu Dari kamera HP kalian Kalian bisa tambahin lighting Lighting itu penting loh Karena kalau kalian foto Di tempat yang gelap gitu ya Pasti kayak Ada bintik-bintik Noise gitu Jadinya kayak Pecah-pecah Gak terlalu jelas fotonya Jadi Kalau Pengen kualitas fotonya bagus Jernih Kalian foto di tempat yang terang Gitu Saran dari aku ya Next Merk softlens yang sering dipake buat video Nih ya Ini sih yang paling sering aku pake softlens Kalau buat Nonton Sama buat foto-foto juga Nanti aku bakal tulisin di bawah sini aja Beberapa softlens yang sering aku pake Karena aku kadang lupa juga gitu loh Karena kotaknya tuh langsung aku buang Jadi aku lupa Merknya Merk apa Next Berapa jangka waktu yang kakak tunggu Supaya skincare rutin itu ngefek di wajah Sebenernya tergantung skincarenya juga Gak semua skincare hasilnya tuh cepat Tapi kalau aku ya Biasanya tuh Seminggu aja udah keliatan hasilnya Aku rasa di kalian juga kayak gitu Seminggu tuh udah lumayan keliatan hasilnya Lumayan ada perubahan Mungkin kalian aja yang gak peka Dan gak terlalu merhatiin Makanya saran aku Kalian fotoin before afternya gitu loh Biar tau ada perubahan atau enggak Next Kenapa kakak gak kuliah di jurusan Tata Rias dan Kecantikan aja Aku belum nemuin Ada jurusan kayak gitu disini Di Palembang Tapi aku emang dari dulu banget Pengen masuk SMK Jurusan Kecantikan Tapi gak dibolehin Jadi yaudah Next Kalau orang nyolong skincare wardah Ntar mukanya halal atau haram Bisa-bisanya loh nyolong skincare Kenapa harus wardah yang dicolong Pasti mukanya bakal haram sih Emang muka bisa haram Pokoknya pasti haram Karena kan Mencuri itu tidak boleh Kamu berdosa banget Oh itu gak cocok pake jilbab Asap lu maaf sama Jim Kamu ini berdosa banget Enggak Tipe cowok Tipe cowok Widaman ya Hmm Tipe cowok Widaman aku tuh pastinya harus Pengertian Dan bisa nerima aku apa adanya Karena aku sadar aku banyak kurang ya Jadi Aku Pengen punya cowok yang bisa Nerima aku apa adanya Itu udah cukup banget sih Terus juga yang setia Karena Susah banget nyari cowok yang setia Zaman sekarang Dan Harus lebih tinggi dari aku tingginya Lanjut Kak pernah punya kisah horor Enggak Pernah Jadi Waktu Kapan ya Udah lama banget sih nih Waktu aku masih kecil ya Masih bocil Waktu itu Malam Aku lagi di rumah sepupu aku Terus aku kayak nunggu di luar gitu kan Nunggu di luar Aku nungguin sepupu aku Terus kayak mataku kemana-mana gitu kan Ngeliat ke luar-luar gitu Dan aku gak sengaja Liat Putih-putih Lewat Sekali lewat gitu Terus aku liat Matanya juga merah Itu Gak sengaja banget Kayak bener-bener Sekali lewat doang gitu loh Dan abis liat itu Aku nangis Namanya juga masih bocil Kalo liat begitu kan Pasti nangis Terus pernah juga Waktu itu aku nginep Di rumah nenek aku kan Itu udah malem banget Aku belum tidur Jam 1 atau jam 2 gitu Dan Ada yang gedor-gedor pintu Pintu Apa sih Pintu ruang tamu Gedornya tuh kuat banget Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok Bener-bener Kayak Ya ampun Ini kenapa gitu kan Siapa yang Kan gak mungkin ya Kan gak mungkin banget Kalo orang bertamu semalam itu Apalagi gedornya kayak Tok-tok-tok-tok-tok Kuat banget beneran Serius Terus juga kalo maling Kayaknya gak mungkin deh Karena masa iya Maling mau ketauan Pasti kalo maling itu kan Jangan berisik gitu Tapi ini malah Dgedor kuat-kuat Terus juga Kamar Tempat aku tidur Itu Bener-bener Deket banget sama Pintu ruang tamunya Jadi bener-bener Kedengeran banget Dan aku kayak Aduh Gimana ini Aduh Takut banget kan Langsung aku kunci Kamar Dan itu Lama banget sih Gak lama-lama banget sih Lumayan lama Dia Gender-gedarnya Dan kayak sempet Gak bisa tidur juga Aku gara-gara itu Terus juga pernah Kejadiannya sih Kayaknya Belum lama ya Setahun yang lalu Atau dua tahun yang lalu gitu Jadi Aku belum tidur Itu udah malem kan Jam berapa Aku lupa Kayaknya ada jam 3 Itu aku belum tidur Aku mainin HP kan HP-nya sambil aku cas gitu Aku duduk gitu Di deket lemari Jadi Ini lemari ini Misalnya Aku duduk Ngender gitu kan Sambil main HP Terus gak sengaja Aku kayak Kesikut lemari gitu loh Jadi bunyi Tuk Dan Ada yang bales ketokannya itu Dua kali Tuk-tuk gitu katanya Aku kayak Sempet loading dulu gitu kan Pas itu aku langsung kayak Kaget gitu kan Lah itu siapa Gitu Aku sempet loading dulu gitu loh Pas ada bales ketokannya itu Aku mikir kan Kayaknya aku pernah Liat Apa sih Liat Kejadian kayak gini Di film horror Jadi aku kayak Takut gitu Langsung panik Langsung naik ke tempat tidur Penakut banget ya Aku tuh suka nonton film horror Tapi penakut banget asli Next Makanan yang kami Nggak suka dari kecil Kurma Aku nggak suka kurma Sebenernya aku belum pernah Coba Makan kurma Tapi Dari Ngeliatnya aja tuh Aku udah nggak mau gitu Kayak Coak gitu Bentuknya Dan aku kayak udah Feeling gitu Kayaknya ini nggak enak deh Jadi aku nggak mau makan Sampai sekarang Aku nggak pernah makan kurma Terus juga Apalagi ya Pete Sama jengkol Nggak suka banget Next Kakak paling ilfil Sama orang yang Titik Titik Aku ya Paling ilfil Sama orang yang Sok kaya Yang gayanya tuh Sok banget Kayak Orang kaya Gitu kan Padahal kalo beli apa-apa tuh Masih ngutang Itu asli Ngeselin banget Dan aku ilfil banget sih Sama orang kaya gitu Gayanya tuh nggak salah-salah Gitu kayak Uh Apa sih Pokoknya gayanya tuh Kayak ngesok banget gitu loh Kayak Sok-sok kaya banget gitu Padahal beli apa-apa tuh Masih ngutang Serius Aku kayak Ih Ini orang kenapa sih Gitu kan Kalian punya nggak sih Temen kaya gitu Yang sok kaya Padahal Aslinya tuh Biasa aja Malah kalo beli apa-apa tuh Masih ngutang Ya kali orang kaya ngutang Terus juga Aku ilfil sama orang yang Bau Kayaknya hampir semua orang Ilfil ya Sama orang yang bau Next Kenapa milih nge-youtube Daripada kuliah Pertama Biaya kuliah itu gede Kedua Aku sadar otak aku Nggak mampu Ketiga Aku nggak nemuin Jurusan yang cocok Kayak belum nemuin Jurusan apa Yang pengen Aku Tekuni Gimana sih nyebutnya Pokoknya aku belum nemuin jurusan yang tepat gitu Sebenernya sebelum nge-youtube tuh aku pengen kuliah Tapi aku pengennya kuliah swasta gitu loh Aku mau ngejar beasiswanya gitu kan maksudnya Tapi nggak dibolehin mamaku Malah disuruh kuliah negeri Dan Aku kayak nggak minat gitu Jadi yaudah aku nggak kuliah Sebenernya aku udah Kayak diomelin ya Sama keluarga-keluarga aku juga Kenapa nggak kuliah gitu kan Karena Keluarga aku tuh termasuk Keluarga yang Kayak mentingin pendidikan banget lah gitu Untungnya sih mereka nggak marah ya Mama papaku juga nggak marah Nggak yang marah-marah banget gitu Jadi ya Terus juga Enaknya nge-youtube tuh Bisa dapet duit gitu loh Next Alasan terbesar kamu untuk tetap semangat ngonten apa? Alasan terbesar aku sih keluarga ya pastinya Lebih tepatnya orang tua Karena aku pengen banget bahagiain mereka Biar nggak nyusahin mereka terus gitu kan Makanya aku ngonten terus Terus ya Kalau aku berhenti ngonten Aku pasti disuruh kerja Aku tuh disuruh ikut tes CPNS Dan aku males banget Mendingan nge-youtube kali kan Lebih enak gitu kerjanya Aku emang orangnya mageran ya Jadi yaudahlah Pokoknya alasan terbesar aku Untuk tetap semangat ngonten tuh keluarga Pasti Dan satu Aku pengen jadi orang kaya Terus juga Karena dukungan kalian pastinya Terima kasih Next Pernah ngerasa terkenal nggak sih? Kalau jalan ke mall atau kemana gitu kali ya Jujur sih nggak pernah Aku juga ngerasa kayaknya nggak ada yang Kenal sama aku gitu Jadi yaudah biasa aja Nggak pernah ngerasa terkenal Kayak sampe Pokoknya nggak pernah ngerasa terkenal sih Biasa aja Emang aku terkenal apa? Enggak lah Next Pernah nggak sih punya masalah Sampai hampir masuk ke jalur hukum? Pernah waktu itu sekali Sekali apa dua kali ya? Pernah dua kali Dua kali Pernah dua kali yang pertama itu Karena waktu itu ada yang Kayak nge-fitnah aku gitu loh Kayak nyebarin berita bohong Apa gimana Aku lupa Terus aku ceritakan ke temen aku Aku lupa sih itu nge-fitnah apa Terus aku ceritakan ke temen aku Dan dia kayak punya keluarga yang polisi gitu Jadi dia langsung kayak Eh udah laporin, laporin, laporin Dia sampe bela-belain mau ngelaporin itu Yang nyebarin berita itu Aku lupa itu karena apa ya? Udah lama banget sih Terus juga yang kedua Pernah aku kecelakaan Jadi aku naik motor Terus aku nabrak mobil orang Dan itu mobilnya sampe penyuk-penyuk gitu Motor aku juga sampe rusak parah Dan orang yang punya mobil itu tuh Kayak gak mau berdamai gitu loh Padahal ya sama-sama rusak gitu kan Kendaraannya Jadi dia Manggil polisi Untungnya orang tua aku dateng dan Yah diomongin baik-baik Akhirnya Gak jadi Pakai polisinya Polisinya pulang Next skincare brand terfavorit Sebenernya banyak banget ya Skincare yang aku suka Kalo skincare lokal banyak Aku suka Emina aku suka Y.O.U Terus skin house Itu Skincare bagus banget Skin house itu bener-bener Favorit aku Terus Apalagi ya Maggie Glow itu juga aku suka Banyak sih sebenernya Terus kalo skincare Korea Aku suka Aksis Y Pasti Aksis Y Bagus banget ya tuh Terus Kalo brand lain ya Nivea Aku suka juga Nivea tuh brand mana ya Aku gak tau Pokoknya Nivea aku suka Hmm S&P Aku suka juga Bagus S&P tuh brand Korea Pokoknya banyak sih Skincare yang aku suka Hmm Aku juga suka Scarlett Bagus banget ternyata Skincare-nya Lanjut Rekomen anime yang bagus Menurut Kawili Menurut aku Aku tuh sebenernya lebih suka Anim yang lucu Genre comedy Atau Romance Aku bakal saranin beberapa Yang menurut aku bagus ya Yang pertama Yang wajib banget Kalian tonton Love is War Itu Bagus banget Ceritanya juga bagus Seru Lucu juga Terus Apalagi ya Shigatsu Nanti aku taro disini aja Namanya ya Itu juga bagus Romance Terus Made in Abyss Itu bukan romance Tokyo Gold Sebagus juga Aku suka Kaneki-nya Keren banget Kimi No Nawa Iya bukan sih Aku tuh kadang lupa Judulnya gitu Pokoknya itu Beberapa rekomend dari aku ya Next Kakak pinter atau enggak? Yang kalah Yang bener aja pertanyaannya Next Lebih bagus serum atau moisturizer Jadi gini Sebenernya tergantung Skincarenya masing-masing Karena kan setiap skincare itu beda-beda ya Kandungannya beda Jadi enggak bisa disamaratakan Bagus serum Atau bagus moisturizer Tapi Saran aku ya Kalau emang mau Pilih antara keduanya Pilih mana yang sesuai Sama kebutuhan kulit Jadi Yang mana yang kulit kalian butuhin Dan menurut aku ya Yang paling penting itu Moisturizer atau pelembab Jadi enggak usah dulu cari serum Tapi cari dulu pelembab yang cocok Karena pelembab itu juga Bisa Bantu Memperbaiki skin barrier kalian Pokoknya biar kulit kalian tuh Cakep lah gitu Next Kalau kedepannya pengen gimana Cita-cita Kak Willy apa? Udah pasti aku pengennya channel aku Lebih berkembang Terus juga aku jadi Makin sukses ya Makin sukses Makin kaya Makin banyak duit Kalau cita-cita aku sih Aku pengen jadi pengusaha Aku udah ada rencana juga Mau usaha apa Aku enggak bisa kasih tau sekarang Karena ini sangat-sangat Surprise Lanjut Momen memalukan Yang pernah terjadi Waktu sekolah Waktu SD Aku kayak sering banget jatoh Jadi kalau mau duduk di kursi itu ya Kursinya tuh sering meleset gitu loh Terus aku jatoh Itu bener-bener malu banget sih Diketahuin sekelas ya kan Dan itu sering banget Nggak cuman sekali Sering Waktu SMP Pernah Jadi waktu itu aku petugas upacara gitu kan Terus bacain visi-misi Seharusnya kata-katanya itu Menjaga lingkungan alam sekitar Terus sama aku Aku nyebutnya Menjaga lingkungan alam semesta Bayangin tuh alam semesta Jadi Itu bener-bener malu banget sih Ketawa tuh semua Selapangan ketawa Wah Malu banget pulang-pulang Kayak Kenapa sih harus alam semesta gitu kan Kalau SMA nggak ada sih kayaknya Soalnya urat malunya udah putus Waktu SMA Jadi Nggak ada momen memalukan Menurut aku Atau banyak Tapi aku nggak inget Karena Urat malunya udah putus Waktu SMA Urat malu aku udah putus sih Aku minta motivasi dari kakak dong Sekarang aku udah kelas 3 SMK Bingung orang tua nyuruh aku kuliah Tapi akunya pengen kerja Ini sama banget sih kayak aku Sebenernya terserah di kamunya Pengen kerja atau pengen kuliah Kalau emang pengen kerja Izin sama orang tua Ya kayak bilang dulu Minta doa Restu Karena Restu Allah kan restu orang tua juga ya Jadi kalau misalkan orang tua yang ngebolehin kerja Baru kerja Tapi kalau misalkan Nggak boleh Dan Tetep disuruhnya kuliah dulu Yaudah kuliah aja dulu Aku sih untungnya orang tua tuh nggak Yang marah banget gitu loh Jadi Yaudah kalau nggak mau kuliah Nggak maksa gitu kan Tapi kalau menurut aku ya Kuliah tuh juga nggak bisa dipaksa sih Karena kalau misalkan otak kalian nggak mampu Kalian nggak niat kuliah Ya ujung-ujungnya malah buang-buang duit orang tua aja Kecuali kalau emang niat Masih pengen belajar gitu Belajar lebih banyak lagi Masih pengen ngelanjutin pendidikan Ya silahkan Tapi kalau bisa sih Jangan ada unsur paksaan gitu sih Kalau emang belum mau Atau nggak mau kuliah Bilang aja sama orang tuanya Kalau misalkan kalian Nggak niat Atau belum nemuin jurusan yang tepat Pokoknya Pikirin dulu baik-baik ya Jangan sampai Salah ambil keputusan Jadi Terserah di kamunya sih Pengen yang gimana Karena kan yang ngejalanin itu kita Bukan orang tua Jadi ya Orang tua juga harus pengertian Seharusnya Next Foto yang nggak pernah di-upload ke sosmed Banyak sih sebenernya Foto yang nggak pernah aku upload di sosmed Aku kasih lihat beberapa aja kali ya Foto yang nggak lolos Seleksi Buat di-upload Aku bakal kasih lihat disini Ini Ini Sebenernya fotonya sama-sama aja sih Sebenernya kebanyakan Ya kayak Yaudah Bajunya sama Cuman gayanya beda-beda dikit Gitu-gitu aja Terus ini Udah berapa tuh Di terakhir Udah Udah ya Oke Next Kakak cuman mau bilang Makasih banyak Karena konten-konten kakak Bermanfaat banget buat Aku Aduh Seneng banget Kalau Bacain yang kayak gini mah Sama-sama Terima kasih juga loh Udah nontonin video-video aku Sarangnya Aku ikut seneng Kalau kalian terbantu Sama video-video aku Ini yang terakhir Yang paling banyak Ditanyain Gaji Youtube berapa? Ini paling banyak banget Ditanyain Benernya Sebenernya gaji aku ya Gaji aku nge-Youtube Gak gede-gede banget sih Tergantung berapa banyak Yang nonton video kita Selama sebulan Semakin banyak Yang nonton video kita Semakin banyak juga Duitnya Gitu Kalau kalian tanya berapa Kayaknya aku jawab Paling kecilnya aja ya Ntar kalau aku Kasih tau Paling gedenya Kalian malah Bilang aku sombong lah Malah gak percayaan Karena kebanyakan kayak gitu Paling sedikit Gaji aku Selama nge-Youtube Itu sejutaan Sejuta lebih Pokoknya itu Kalau paling tingginya Aku gak mau kasih tau Pokoknya segitulah Kira-kira Kalian kira-kirain aja Pokoknya paling sedikit Sarang sejuta Oke jadi itu dia Semua pertanyaannya Yang udah aku pilihin Dan udah aku jawab juga Semoga kalian terhibur Sama video ini Padahal gak menghibur ya Videonya Semoga kalian suka aja Kalau suka jangan lupa di like Tapi kalau gak suka Dislike juga gak apa-apa Kalau masih ada yang mau kalian tanyain Boleh komen di bawah Nanti kalau misalkan aku sempet Aku bakal balesin komennya Karena aku suka balesin komen kalian Dan jangan lupa juga Follow instagram aku Karena juga aku sering Open KNA di instagram Oke segitu aja Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya